Oke begini Kalau kita telusur agak jauh Sebenarnya ini kan Sudah mulai diincar Oleh sekelompok orang Yang menggunakan Kemhan itu Sejak tahun 2011 Karena di dalam Penelitian di BBKP Ditemukan bahwa saksi-saksi Sudah mengatakan kami sudah mengeluarkan Biaya sekian sejak tahun 2012 Sebelum Habis masuk kontra itu Nah itu Kemudian lahir Kasus yang saya ceritakan tadi Kemenfo Memberi tugas kepada Kemhan Yang itu menurut BBKP Tidak sesuai aturan Melanggar prosedur Yang kedua lalu kontrak sebelum ada Dana Nah kemudian Karena ada kasus itu Kan Menhan ketika itu Menhan ketika itu kirim surat Ke Presiden Minta dupunan dana Karena ada proyek ini Dan sudah ada tagiah Nah Presiden lalu Membicarakan Di kabinet Kemudian Presiden Memerintahkan Agar Itu satelit orbit itu Diselamatkan Karena Waktunya kan tiga tahun ya Penggunaan Satelit orbit itu ya Selamatkan Tetapi negara Jangan sampai rugi Kan gitu Dari kontrak yang Tidak benar itu Nah Perintah kepada Menko Polukam itu Dari Presiden Agar melakukan Upaya-upaya Penyelamatan itu Bertanggal 25 Agustus Tahun 2018 Tapi terus Dibahas Dibahas terus Diulur terus Tidak mencapai Apa namanya Tidak menemukan Solusi Dan jawaban yang tepat Akhirnya Saya bilang Sudah terlalu lama ini 2014 2080 Kemudian 2082 2021 Sudah diponis Kita sudah Kita minta BPKB Audit Investigatif Audit Investigatif Itu hasilnya Memang terjadi Kesalahan Dan pelanggaran Prosedur Seja'awal Yang diduga kuat Memang ada Kesengajaan Untuk melakukan itu Untuk mengambil Keuntungan-keuntungan Terhadap Apa namanya Program Program pengadaan Satkomhan Secara melanggar hukum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang ini Demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Terima kasih telah menonton!